Hai hai hai, Assalamualaikum, ketemu lagi di Pawan Raijan Channel Kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat karakter unicorn yang mudah dan simple Ini sangat cocok sekali untuk pemula yang ingin mencoba menghias karakter ulang tahun yang unicorn yuk kita lihat video yang lebih lengkapnya Pertama kita ulas bagian bawahnya dengan warna buttercream warna ungu muda ya Lalu kita timpa atasnya dengan warna pink ini akan membuat gradasi warna ya ungu muda, pink, biru, sama kuning Sudah warna pink lalu lanjut dengan warna biru tutup bagian yang kosongnya agar nanti rata Tutup semua bagian yang kosong agar nanti buttercreamnya rata saat diolesnya Lalu atasnya kita tumpuk lagi dengan buttercream warna kuning Kalau yang buttercream warna kuning ini sampai bagian atasnya ya Karena akan dihias full sampai ke atas Lalu kita oles bagian sampingnya dengan scraper agar menghasilkan bolu yang rapi dan cantik Pembuatan bolu karakter unicorn kali ini sangat mudah sekali ya Karena menggunakan topper yang simple cuma 2 topper aja Jadi cukup hemat dan cukup cepat aja dalam mengerjakannya Setelah beres bagian bawahnya kita oles bagian atasnya untuk dirapikan dengan warna kuning Oles terus bagian atasnya sampai tertutup buttercream dasarnya Oles terus sampai rata dan halus Rapikan bagian pinggir yang dirasa belum rapi Setelah itu kita cairkan ya buttercream warna pink untuk hiasan pinggirnya Kocok terus buttercreamnya agar menghasilkan kekentalan yang kita inginkan Dikocek terus semuanya buttercreamnya Setelah itu lalu kita beri lelehannya di pinggirnya aja ya Jangan sama tengahnya Kucurkan bagian tengahnya bisa pakai piping bag Bisa pakai sendok aja juga bisa Kita hentak-hentakkan setelah semuanya beres Kita hentak-hentakkan agar rata Nah ini dia hasilnya ya Udah semuanya dilelehin pakai buttercream warna pink Sekarang kita pasang toppernya Ini yang bagian pelanginya Lalu kita pasang yang unicornnya yang bagian depan Ini cuma menggunakan 2 topper aja Untuk selanjutnya kita hias pakai buttercream warna putih Untuk menempelkan marshmallownya Ini gak usah pakai squid ya Cukup pakai plastik segitiga aja Atau piping bag aja Gunting ujungnya Lalu kita semprotkan buttercream warna putih Ke bagian yang kita inginkan Lalu kita pasang marshmallow yang udah dipotong-potong Ini banyak yang marshmallow beli di warung-warung juga ada Yang harganya seribu atau lima ratusan Kita potong-potong aja Sesuai keinginan kita Potong semua Pasang di bagian buttercream yang warna putih Tempelin semuanya Agar kelihatan lebih rame Meriah dan cantik Tempelin terus Bagian belakangnya juga Jangan lupa ya Ditempel Udah selesai semua Tempelin semuanya Kita lanjut hias dengan Menggunakan buttercream warna pink Biru Dan ungu muda Atau kuning Hias bulat-bulat kecil saja ya Agar tampak lebih rame dan meriah Karena anak-anak kecil biasanya Suka bolu yang lebih rame ya Hias sedikit-sedikit aja Hias setelah semua beres Kita cetak Untuk namanya ya Untuk di bawah Ini menggunakan Cetakan huruf Dan bahan pondan Cetak semuanya Bacaan happy birthday Sama nama yang ulang tahunnya Jangan lupa ya Untuk mencetak nama kayak gini Harus pakai Tepung maizena Agar tidak lengket Cetakannya Di pondannya Di pondannya Terus mudah Dilepaskannya Cetak semua bacaannya Dari mulai happy birthday Sampai ulang tahun Lalu tempelkan huruf-huruf yang tadi sudah dibuat Pada bahan pondan juga ya Warna pink Agar kontras kelihatannya Nah tinggal ditempel Nah tinggal ditempel kayak gini aja Mudah kok Mudah kan Ini hasilnya Terima kasih ya Sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya Agar bisa melihat video berikutnya Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax